hai hai guys balik lagi dengan gua ipang dan di video kali ini gua akan ngebahas tentang mediatek guys jadi buat para gamers kenapa sih mediatek itu nggak bagus gitu chipset mediatek lebih bagus jangan snapdragon gitu disini gua akan ngebahas mediatek dan solusi guys kasih solusi biar handphone mediatek kalian nggak ngelag waktu nge-game guys bentar bentar ini gua kasih lihat dulu spesifikasi HP gua ini Redmi Note 4x dengan versi Android 6 MIUI 10,2 CPU DK core Mac 2,11 ya guys jadi ini mediatek RAM 4 RAM 4 ROM nya 64 versi pita basis Moli jadi seharusnya dengan spek kayak gini udah bagus bagus ya guys buat nge-game tapi kalau cuman mentahan gitu nge-lag nge-lag guys pernah coba kemarin nge-lag Hai jadi enak banget Oke langsung saja tips pertama kembali ke menu utama terus kalian pergi ke keamanan ini yang ini ya guys keamanan kamu klik aja keamanan lalu pilih penggunaan data penggunaan data batasi penggunaan data ini gua pakai Wi-Fi sih pakai Wi-Fi wifinya belum gua hidupin bentar jadi cek checklist silang aja guys yang enggak perlu kayak semacam apalah ini Google Play service di checklist atau apa gini di checklist aja guys nih checklist silang ya guys ini kalau yang perlu-perlu ini di checklist guys dicentang lewat saat PUBG ini gua main PUBG sih terus ke pergi ke aplikasi sistem ini gua silang semua yang enggak perlu jadi cukup tekan aja gini ini jadi enggak perlu disilang aja guys ini games game gua checklist ya dari centang browser karena gua butuh perekam Xiaomi service from ini dari di settingan HP jadi kalau kalian silang tetep aja nanti Hai tetap aja nanti Hai ceklis sendiri guys YouTube gua butuh juga Hai Oke gue balik lagi udah kayak gitu Hai terus Hai bentar Hai ini ada WhatsApp banyak banget masuk bentar sama Hai sama kita balik lalu Scroll kebawah nih ada peningkat kecepatan permainan ya guys ini kalian klik aja ini terus kalian klik setelan nih kalian buat seperti ini aja guys seperti punya saya ini peningkat kecepatan kalian permainan kalian on kan terus pintasan tetap enggak usah prioritas koneksi ya batas ikon singkron latar belakang iya pokoknya settingannya kayak gini guys Hai nih Hai jangan ganggu tampil kecerahan layar-layar yang tetap ya jangan di ini ya guys jangan di on ya guys nanti kalau dia nanti waktu nge-game layarnya redup sendiri guys terus Oke ini cara pertama ya guys ya dan untuk cara kedua tips kedua kita ke pergi ke dialpad guys nih ke dialpad ya guys dialpad kita ketik bintang pagar bintang pagar ikuti cara gua aja guys tiga enam empat enam enam tiga tiga dibalik pagar bintang pagar bintang oke nanti jadi tampilannya seperti ini terus kalian Scroll ke kanan nih telepon paling atas ini ya paling atas telepon kalian ini desek ke kanan connectivity terus kalian pilih hardware setting Oh enggak di hardware testing Oke kalian Scroll kebawah kalian Scroll kebawah terus kalian klik power nih guys power guys power lalu kalian pilih power and performance costumation nih nih kalian setting seperti ini aja guys jadi low power nih di ppm gua setting low power performance terus cpu hotplug ini nih kayaknya itu guys settingan dari ponsel jadi lebih baik nah di setting otomatis pokoknya settingan seperti ini ya guys jadi kalian setting seperti ini aja oke 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 settingan seperti ini oke oke langsung saja kita coba ya guys kita coba buat nge game nge lag nggak gitu ini parci ehem 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 grafisnya gue setting rata kiri guys tak habis nih rata kiri semuanya pun gua pakai smartphone yang speknya bagus pun juga uang pilih rata kiri soalnya musuhnya lebih kelihatan yaaah kita semua bisa dikecilkan apa 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 Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!